Pemirsa pihak keluarga meminta petugas kepolisian mengusut tuntas kasus yang menewaskan 4 orang remaja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Tehok, Keluargaan Talang Jauh, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pada Minggu 31 Juli 2022 dini hari lalu. Pihak keluarga berharap dengan autopsi perkara ini dapat terang bendera. Pasca insiden kecelakaan tunggal yang melibatkan 2 motor dan 5 pemuda yang mengakibatkan 4 orang meninggal dan 1 patah kaki. Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Tehok, Keluargaan Talang Jauh, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pada Minggu 31 Juli dini hari yang lalu. Insiden kecelakaan tersebut masih menyisakan tanda tanya bagi keluarga korban hingga kini, yakni keluarga Agus Mahipal dan Anton Velerdo yang turut merenggut nyawa dalam insiden tersebut. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya berharap adanya otopsi agar perkara tersebut jelas dan terang. Ilham Kurniawan selaku tim kuasa hukum keluarga dari almarhum Agus Mahipal dan Anton Velerdo mengatakan, meski pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian anaknya, namun ia berharap perkara ini dapat terang dengan dikabulkannya permohonan otopsi kepada kepolisian. Kita berharap supaya terangnya perkara ini, kita mohon supaya pihak Polda Jambi untuk melakukan otopsi, supaya terang apakah ini laka lantas atau memang ada unsur pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya orang. Nah itu yang perlu kita terangkan, nah tujuannya supaya terang masalah ini. Jangan nanti terlalu dikatakan laka lantas, tapi ada beberapa fakta, baik itu saksi, ada cuitan di media sosial yang memang melihat kejadian itu bukan laka lantas. Sebelumnya sesuai rilis yang disampaikan petugas kepolisian, telah terjadi insiden kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman Tehok, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dari insiden tersebut, 4 dari 5 orang pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia. Iqbal, JAK TV, melaporkan.